Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di depan ini ada satu unit mobil Suzuki XL7 tipe Alfa tahun 2024. Kebetulan bertransmisi otomatik, kebetulan tipe tertinggi juga ya. Oke, pada video ini ini dibuatkan sebuah video tentang review singkat Suzuki XL7 Alfa ini ya. Karena Suzuki XL7 yang Alfa ini adalah tipe yang paling laris. Dan kebetulan ada update diskon pada Suzuki XL7 Alfa ini. Sekarang itu diskonnya puluhan juta ya guys. Berapa puluhan jutanya? Simak terus PDD Broker ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian. Agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Oke, Suzuki XL7 Alfa ini di-one roll dengan harga Rp 308.200.000. Karena di single tone, jadi Rp 308.000. Kalau yang two tone, kayak warna ivory gitu, harganya Rp 310.000.000. Potongan diskon sampai Rp 30.000.000. Menarik bukan? Tentunya, sangat-sangat menarik. Jadi setelah dipotong diskon jadi berapa? Setelah dipotong diskon jadi Rp 278.200.000. Untuk XL7 yang tipe Alfa, automatic, tipe tertinggi warna hitam ini guys. Itu untuk daftar harganya, kalau misalnya pembelian secara cash. Kalau kredit, DP-nya teman-teman kira-kisaran bisa lah, DP-DP Rp 10.000.000. Oke, pertama kita bahas atau kita review mobilnya. Pertama, tampilan depannya guys. Tampilan depannya di sini bisa teman-teman lihat super-super sporty banget. Apalagi kalau teman-teman bagian grillnya, lihat bagian grillnya itu warnanya warna hitam glusi. Yang benar-benar jadi bikin tampilannya sporty banget untuk Suzuki XL7 ini guys. Oke, lampu depannya di sini menggunakan lampu LED dilengkapi dengan lampu DRL. Lampu sennya bohlam dan lampu fog lampnya bohlam ya. Nah, di sini aku sebutkan tadi ada grillnya. Grillnya di sini warnanya hitam glusi. Dan di tengah ada logo Suzuki yang warna itu warna krum ya. Jadi, logo Suzuki tetap kelihatan sporty karena warnanya warna krum. Tapi untuk grillnya tentunya lebih sporty lagi ke warna hitam. Karena warnanya warna hitam glusi guys ya. Oke, untuk turun ke bagian bawah teman-teman akan menemukan front bumper depan yang ada 4 buah lekukan. Dan warnanya itu warna silver membuat tampilan Suzuki XL7 ini semakin gagah lagi, makin kece, tentunya makin maco ya. Turun ke bagian samping. Lanjut ke bagian samping. Bagian samping teman-teman akan menemukan pelek Suzuki XL7 yang warnanya itu singletone, warnanya warna hitam. Terus ada upper fender yang lumayan lebar di bagian sini. Membuat tampilan Suzuki XL7 ini kelihatan lebih tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui untuk ground clearance-nya Suzuki XL7 ini di 20 cm ataupun 200 mm. Dan tentunya untuk di jalan rusak yang berlobang teman-teman gak perlu khawatir karena ketinggiannya mencapai 20 cm yang udah lumayan tinggi banget ya. Oke, di bagian samping sini gak lupa karena ini SUV dia ada strip hitam di bagian sini dan ada tulisan VVT di sini ya. Itu untuk mesinnya menggunakan mesin VVT-A ya. Oke, untuk bagian sampingnya sini ada spion. Spionnya dilengkapi dengan scene juga. Dan untuk scene ini udah auto-folding ya. Apa, spionnya udah auto-folding. Udah bisa ngelipat otomatis kalau misalnya kita kunci dari luar ya. Nah, di bagian sini ada door handle. Door handle itu menggunakan door handle chrome. Dilengkapi dengan keyless juga di bagian sini dan ada kunci manual di bagian sini ya. Oke, di bagian bawah ada set ke samping ya. Warna itu warna silver sama seperti front bumper depan. Cuman dia di bagian samping sini gak ada lukukan seperti otot ada empat buah. Cuman dia lukukan itu apa namanya aerodinamis ya. Jadi kelihatan keren ya. Karena lukukan itu ada lukukan-lukukan membuat tampilannya semakin maco ya. Oke, karena tipe alpha dilengkapi dengan talang air original. Dan bukan kaleng-kaleng, talang air ini tebal banget guys. Terus di bagian sini ada roof rail. Roof rail ini bukan sembarang roof rail aksesoris. Tapi ini bener-bener roof rail bisa dibikin untuk crop box roof rack kuat nih guys. Jadi gak perlu lagi nempel-nempel di bodi. Karena kalau nempel-nempel di bodi itu rata-rata banyak yang karatan ya. Oke, pelek bagian belakang sama seperti depan. Singleton warna hitam. Depan rem cakram, belakang itu remnya tromol ya. Oke, karena tipe tertinggi juga dia dilengkapi dengan rear upper spoiler nih guys. Re-spoilernya ini original dari Suzuki ya. Pembedanya antara yang original dan tidak original itu ada di bagian sini nih. Ada logo Suzuki Sport di bagian sini guys. Kalau yang ori, dia itu pasti ada. Nah, untuk listnya juga ada nih. Kalau SL7 ciri khas, ada list silver di bagian sini ya. Kalau mungkin seperti R3 itu gak ada. Tapi logo Suzuki Sportnya tetap ada ya. Oke, bagian belakang teman-teman. Aku kasih lihat. Seperti ini tampilan bagian belakang Suzuki SL7-nya. Tampilannya seperti ini. Apa aja sih yang ada di bagian belakang? Pertama itu ada logo SL7 dan ada logo alpha di bagian sini. Terus ada garnish chrome seperti model perahu. Terus ada dua buah kamera di bagian sini ya. Yang pertama itu kamera parkir. Yang kedua itu kamera smart mirror yang ini nih. Yang segitiga. Yang ini kamera parkir ya. Oke, terus lanjut di bagian sebelah kanan itu ada logo hybrid nih guys. Logo hybrid. Terus di bagian sini ada dua buah sensor parkir. Dan ada front bumper bagian belakang. Kombinasi warna antara hitam dan silver. Membuat tampilan Suzuki LCP ini lebih gagah lagi ya. Karena untuk lampu reflektor itu modelnya model berdiri ya. Bukan tiduran. Jadi model ke atas gitu oke banget tentunya ya. Terus di bagian sini ada lampu. Terakhir kita bahas lampunya. Lampunya disini tentunya udah menggunakan lampu LED untuk lampu remnya. Lampu sennya itu bohlam. Lampu mundur juga bohlam. Dan dilengkapi juga dengan lampu LED combination. Yang ini nih. Nyala di malam hari. Ataupun LED bar. Super keren banget ya. Oke banget. Suzuki L7 ini. Makanya Suzuki L7 ini laris banget. Yang pertama harganya terjangkau. Mobilnya enak. Mobilnya irit. Dan sekarang udah ada teknologi SAVC. Smart Hybrid by Suzuki ya. Oke aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian dalamnya nih. Nah bagian dalamnya seperti ini. Penampakannya. Bagian interior dari Suzuki L7. Kita bahas satu-satu ya. Pertama. Di bagian pintunya. Pintunya disini dilengkapi dengan Twitter di bagian sini. Dan ada door trim di bagian sini. Lish silver dan warna karkol di bagian sini. Terus disini ada untuk power window. Ada central lock. Dan ada untuk electric mirror. Dan electric retract ya. Untuk spionnya. Terus turun ke bagian bawah teman-teman akan menemukan cup holder bagian bawah di bagian sini. Dan ada sound di bagian sini. Turun lagi ke bagian bawah teman-teman akan menemukan yang hanya ada di Suzuki L7 Alpha yaitu door shield guard nih. Jadi semacam plat gitu. Untuk pelindung bodi. Supaya enggak lecet-lecet di bagian. Injekan bagian bawah sini ya. Oke sih. Semakin kelihatan sporty lagi Suzuki L7 Alpha ini. Ya. Oke lanjut kita ke bagian dashboardnya nih. Dashboardnya Suzuki L7 ini menggunakan warna hitam. Kombinasi hitam dan bagian klapon itu warnanya warna grey. Abu-abu ya. Untuk bagian dashboard sini warnanya warna hitam. Turun ke bagian bawah. Disini ada dashboard juga. Kisih-kisih AC warnanya itu warna hitam juga. Cuman desainnya itu lurus. Dari kehang ketil lurus. Kesannya kisih-kisih AC ini sporty banget ya. Dan arah semburan ACnya juga bisa diarahin ya. Turun ke bagian bawah lagi teman-teman akan menemukan wood panel pada Suzuki L7 Alpha ini. Yang warna itu warna karkol kombinasi Lee Silver di bagian sini. Oke banget ya. Sporty banget. Mewah premium kelihatannya Suzuki L7 Alpha ini guys ya. Turun lagi ke bagian bawah teman-teman akan menemukan head unit. Head ini menggunakan head unit JVC 8 inci. Yang sudah support radio, AC connection, bluetooth, radio, aux dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya bagian samping sini teman-teman akan menemukan MID. MID-nya itu berwarna biru ya. Biru putih. Dan tampilan MID-nya ini super duper banyak banget ya. Kayak lama berkendara. Dan link stopnya udah berapa menghemat. Terus ada jam dan tanggal. Dan ada motion dan for. Dan ada juga torsi dan power. Dan ada akselerasi dan rem. Dan ada untuk tampilan hybridnya engine dan motor listriknya ya. Banyak banget tampilannya. Terus di bagian tombol-tombolnya disini sebenarnya banyak banget ya. Seperti ini ada tombol engine start stop, ada tombol untuk end link stop, ada tombol untuk sensor parkir, dan ada tombol untuk ESP, electronic stability program ya. Terus di bagian sini ada tombol untuk leveling, untuk naik turnin lampu utamanya ya. Terus di bagian sini ada juga penyimpanan kartu di bagian sini. Penyimpanan kartu S10K juga bisa di bagian sini. Dan ini dia tuasnya, rem dan gas ya. Turun lagi ke bagian bawah teman-teman akan menemukan AC. AC ini udah auto klimat dan udah digital juga oke banget. Ada fitur-fitur seperti rear defogger. Ada front juga. Dan ada mode arah semburan atas, atas bawah, dan bawah. Ya banyak banget pilihannya. Terus disini ada untuk sirkulasi udara. Udara luar masuk ke dalam, udara luar nggak masuk ke dalam ya. Jadi oke banget. Selain itu juga AC ini udah dilengkapi dengan fitur heater ya. Jadi saat kita kedinginan dalam mobil, kita bisa pakai fitur heater untuk menghangatkan kabin interior teman-teman ya. Oke. Turun lagi ke bagian bawah teman-teman akan menemukan disini ada 12V. Ya untuk ngecas. Ada untuk colokan untuk USB dan AUX. Ya. Turun lagi ke bagian bawah teman-teman akan menemukan cup holder pendingin nih di bagian sini nih. Jadi cup holder pendingin ini bisa mendinginkan minuman ya. Jadi bisa 2 buah minuman, 1, 2, kanan kiri ya. Dan di bagian sini ada tuas transmisi ya. Di sini tuas transmisinya konvensional dan dilengkapi juga dengan ini, oper drive. Ya terus lanjut lagi di bagian sini ada rem tangannya dan di bagian sini ada armrestnya. Oke lupa satu lagi untuk Suzuki S7 ini dilengkapi dengan adjuster untuk bagian draper. Jadi jognya itu bisa naik turun guys ya. Oke banget ya tentunya lebih oke banget tentunya ya. Oke lanjut ke bagian belakang. Aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian belakang. Bagian belakang Suzuki S7 ini dilengkapi dengan yang pertama itu dilengkapi dengan 12V di bagian sini. Untuk ngecas HP. Ada laci penyimpanan juga di bagian sini. Dan gak lupa di bagian door trim belakang disini ada door trimnya cuman gak ada car callnya dan leasekeeper. Cuman di bagian sini senderan tangan ada bludu dan empuk banget ya. Ada penyimpanan untuk minuman cup holder. Dan gak lupa di bagian sini ada door trimnya juga sama seperti yang depan ya. Oke untuk Suzuki S7 bagian belakang teman-teman tentunya disini ada untuk armrestnya nih guys ya. Bukan cuma di bagian depan ada armrest. Di bagian belakang juga ada armrestnya ya. Nah untuk AC-nya ini udah double blower. Suzuki S7 udah double blower. Di bagian belakang juga ada AC. Tentunya semakin nyaman dan gak kegerahan kita di bagian penumpang ya. Selain di bagian tengah juga di bagian baris ketiga ada juga untuk ngecasan ataupun 12V ya. Oke banget tentunya Suzuki S7 ini. Sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian baris ketiga. Nah baris ketiga ini adalah impian semua pemilik mobil Suzuki. Atau semua peminat mobil karena bagian bagasi ini adalah tempat yang paling penting. Kenapa? Karena kalau berpergian kalau bagasinya luas itu kita nyaman bisa bawa barang-barang banyak. Sementara untuk Suzuki S7 bagasi itu super duper luas banget ya. Seperti ini aku kemarin habis pulang kampung. Aku barang-barang itu banyak banget. Tapi di bagian bagasi itu muat. Aku sampai atas sini sih ya taruhnya. Itu bisa sampai 12 tas lu guys ya. Dan aku juga manfaatin penyimpanan di bagian bawah sini. Jadi aku simpan barang-barang yang gampang pecah. Aku taruh di bagian bawah sini. Jadi semuanya muat. Jok tengah untuk penumpang. Jok belakang juga untuk penumpang. Muat sekitar kemarin itu sekitar 6 orang tanpa menyimpit-nyimpitin tempat duduk penumpang-penumpang. Tapi untuk barang-barangnya tetap di bagian bagasi ini dan muat semuanya guys. Luar biasa nih Suzuki S7. Sini ada untuk donkrak. Ya oke banget. Dan di bagian sini juga bisa dibuat penyimpanan ya. Karena masih luas nih. Ya masih luas. Kanan-kiri ini masih luas. Jadi banyak banget muat untuk bagasi untuk Suzuki S7 ini guys. Oke. Itulah sedikit review Suzuki S7-nya. Yang terakhir aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian mesinnya. Kalau teman-teman ingin beli mobil Suzuki S7-nya langsung aja hubungi edi di 0813 ya. 1879-5985. Untuk terhubung dengan WhatsApp juga edisi melayani belan mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Sarang, Mungkawang. Ini dia nih penampakan mesinnya nih guys. Artinya gede banget. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Ingat Suzuki, ingat edi. Bawa mobil Suzuki ya dengan di jangan ke yang lain. Terima kasih.